Di luar ruangan, Janet semakin khawatir Ia pun berkata pada Bulbul Aku bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan Hachi juga berbicara Apakah kita harus masuk ke dalam Namun Bulbul hanya diam Di dalam ruangan Meskipun nafas Afiye semakin berat Ia terus saja berbicara Setiap perang yang aku perjuangkan Aku memiliki harapan Sampai sekarang Bahkan meskipun aku akan kalah Aku masih memiliki harapan Tapi, kamu telah membunuh harapanku Seperti kamu membunuh puteraku Kosem Aku pernah mengatakan Hanya seorang sultana Yang pantas yang bisa memakai cincin ini Safiye pun menunjukkan Cincin Hurem di telapak tangannya Ini adalah milikmu sekarang Ucap Safiye pada Kosem Kosem melihat Safiye yang terengah-engah Akhirnya, Kosem pun menyadari Ada cincin racun di sisi Safiye Dengan tenang, Kosem memanggil penjaga Tentu saja Bulbul, Hachi, dan Janet pun masuk ke dalam Kosem pun berkata Safiye Sultan telah meracuni dirinya sendiri Bulbul yang khawatir Lalu berbicara Sultana, apa yang telah kamu lakukan? Bulbul pun kemudian berteriak Untuk menyuruh penjaga memanggilkan dokter Safiye lalu berkata Bulbul, aku membebaskanmu sekarang Aku membebaskanmu Bulbul pun berkata Tidak sultana Melihat sultananya semakin kritis Bulbul pun berteriak Jangan hanya menonton Pergi panggilkan dokter Janet dan Hachi sampai menyuruh kembali para agah Untuk memanggil dokter secepatnya Karena Safiye Sultan sedang sekarat Bulbul pun berkata Sultana, kamu akan selamat Kami akan menyelamatkanmu, Sultana Cincin yang ada di tangan Safiye pun Akhirnya terlepas Dan ia pun Menghembuskan nafas terakhirnya Bulbul pun menangis Ia berkata Sultana, bertahanlah Sebagai informasi Safiye Sultan lahir pada tahun 1550 Di Albania Dan ia meninggal pada tahun 1621 Yaitu di umur 71 tahun Ia dimakamkan di Masjid Hagia Sophia Tidak dituliskan Bagaimana kematiannya dalam Wikipedia Kesokan harinya Upacara pemakaman pun dilakukan Her can, her an, her yol bir gün Sikün iman Aşır bir görülür Kembali kepada Raja Di dalam tendanya Halil pun berkata Penawaran perdamaian dari Polandia Layak dipertimbangkan Rajaku Mereka menawarkan Untuk menghentikan serangan kajak Sebagai balasannya Dilafer juga berkata Raja Polandia akan menghukum siapapun Yang datang ke Laut Hitam Hussein kemudian menambahkan Mereka akan siap menghancurkan kastil Yang mereka bangun di perbatasan Mereka juga berjanji Bahwa mereka tidak akan terlibat Dalam urusan internal Ardeal Walacia Dan Moldavia Mereka juga setuju memberikan Kastil Kotim di Moldavia Mendengar hal itu Omer pun berpendapat Ini adalah penawaran yang bagus Untuk kita Rajaku Kita bisa membuat perdamaian Dan kembali ke ibu kota Namun Raja berkata Aku harus mendapatkan Polandia Di tanganku Mereka akan jatuh Dalam waktu satu bulan Tapi apakah aku harus setuju Dengan ketentuan dari Pemberontakan Janisari Di luar tenda Seorang agam memanggil Mansur Mansur Ia berkata Mansur Ah Inilah waktunya Tapi Sultan Osman masih diam Bagaimana jika dia tidak setuju Dengan ketentuan kita Mansur menjawab Kalau begitu Kita akan melakukan Seperti apa yang kita katakan Kita akan bertarung Kembali kepada Humasa Ia berdoa di kuburan ibunya Haji kemudian berkata Bulbul Ah Aku turut bertuka Kesem Sultan mengatakan Kamu bisa kembali ke istana Manapun yang kamu mau Bulbul pun menjawab Aku telah mengubur Separuh hatiku hari ini Haji Ah Aku kehilangan cahayaku Matahariku Aku tidak tahu Kapan rasa sakit ini Akan berakhir Tapi aku tidak akan Kembali ke istana Aku tidak akan Haji pun bertanya Lalu apa yang akan Kamu lakukan Bulbul Bulbul menjawab Humasa Sultan sedang hancur Dia membutuhkanku Aku akan tinggal bersamanya Untuk sementara waktu Dan aku Tidak tahu bagaimana Hari esok Assalamualaikum Kembali kepada kosem Ia sedang melamun Di dalam ruangannya Tidak lama Halimeh masuk Halimeh lalu berkata Aku tidak tahu Kalau kamu sangat menyayangi Safi Sultan Begitu banyak Jika kamu sudah selesai bertuka Mari kita bicarakan Apa yang akan dilakukan selanjutnya Kosempu menjawab Dia adalah musuhku yang terburuk Aku kehilangan ayahku Adikku Putraku karena dia Dia juga merubah Osman Menjadi memusuhiku Halimeh pun menjawab Meskipun begitu Kamu menghormatinya Dialah yang membawamu kemari Dia yang membesarkanmu Kosem menjawab Aku memang pernah mengaguminya Mengagumi kecantikannya Keagungannya Kecerdasannya Dan keberaniannya Sungguh membuatku takjub Jika dia berdiri di sampingku Maka ini semua tidak akan pernah terjadi Halimeh pun berkata Tapi dia menentangmu juga Kosem Sama seperti Sultan Osman Jika kamu mau Maka dia Tidak akan pernah membuatnya kembali Satu kata darimu Itu sudah cukup Hanya pemakamannya Yang akan datang ke ibu kota Sultan Osman Telah membunuh putramu Kosem Bukankah kamu Menginginkan Sultan Osman Untuk mati Bukankah kamu Ingin membalas dendam Kosem pun menjawab Dia akan membayarnya dengan tahtanya Bukan dengan hidupnya Halimeh Jangan melakukan apapun Dengan tindakanmu Siapapun yang mencoba membunuhnya Maka akan berhadapan denganku Halimeh pun mengangguk Meskipun Kosem sudah disakiti Dan bahkan putra kandungnya telah dibunuh Dia masih melindungi Osman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.